Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi ini semangat baru, bagi saya semangat baru yang baik saya mengakhiri Kalau sudah menjadi advokat atau dinyatakan kulus, kemudian menjadi seorang advokat Mudah-mudahan kalau kamu bisa semangat biasa ke wilayah yang benar Panitia Pendidikan Khusus Profesi Advokat PKPA tahun 2021-2022 Menggelar Malam Inaugurasi atau Malam Keakraban di Aula Rumah Makan Sambal Hejo Al-Amin Jalan Letjen Mas Hudi, Taman Sari, Kota Tasikmalaya pada Sabtu 15 Januari 2022 Kegiatan tersebut merupakan wujud rasa syukur panitia dan peserta Karena telah menyelesaikan PKPA yang dimulai dari 3 Desember 2021 hingga 14 Januari 2022 Pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi advokat dalam hal ini Ika Din Pradi, bekerjasama dengan Institut Agama Islam Tasikmalaya Telah memberikan bimbingan dan pada malam inaugurasi panitia Mengumumkan kelulusan para peserta PKPA Inaugurasi turut dihadiri Ketua PKPA Agus Rajasa Siadari SH Sekretaris PKPA Haji Ecep Nurjamal SHMH Ketua STAI Tasikmalaya Dr. Abdul Haris MPD Ketua DPCI Kadin Tasikmalaya Jenny Tugistan SHMH Sekretaris DPCI Kadin Tasikmalaya Eric Sihombing SH Ketua DPW Ika Din Jabar Hayun Sobri SHMH Dan para peserta PKPA serta tamu undangan lainnya Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya Dan Mars Ika Din yang dilanjutkan dengan sambutan-sambutan Ketua Angkatan PKPA 2021-2022 Haji Yayan Rumana SH Dalam sambutannya mengucapkan terima kasih Kepada para dosen dan senior yang telah memberikan bimbingannya Sehingga semua peserta PKPA dapat menyelesaikannya dengan baik Untuk selanjutnya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya Kepada seluruh dosen yang telah membimbing kami Mengarankan kami sehingga kami bisa menyelesaikan pendidikannya Untuk itu kami tidak bisa memberikan hal yang terbaik Mudah-mudahan saja kebaikan Bapak Semua dosen, pembimbing yang telah mengarahkan kami Semoga menjadi amal ibadah kelak berhadapan dengan Allah SWT Ketua PKPA Agus Raja Sasya dari SH mengatakan Bahwa dalam PKPA yang paling penting adalah Menjaga persaudaraan sesama anggota Ika Din Dan ia menghimbau kepada para peserta PKPA Untuk menyelesaikan tahapan berikutnya yakni ujian Dan kami terperinti Kita ingin menghimbau kepada para peserta PKPA Sama persaudaraan Tidak jalan kita sesama dan masyarakat Semoga para peserta Dan sudah selesai Penyelidikan tidak menyatapi ujian Ketua STAI Tasikmalaya Dr. Abdul Haris MPD Mengharapkan kepada para peserta PKPA Jika sudah menjadi advokat Maka harus membela yang benar Dan juga memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu Bahwa kalau sudah menjadi advokat Atau dinyatakan lulus Kemudian menjadi seorang advokat Mudah-mudahan kalau Bapak bisa senantiasa Mungkin layak benar Jadi kalau misalkan Atau masyarakat Yang terdolimbing Yang tidak memiliki anggaran Yang tidak memiliki dana Maka tapi itu betul-betul terdolimbing Maka kita Terdolimbing harus memutangkan juga Ketua DPC IKADIN Tasikmalaya Janitugistan SHMH Mengatakan bahwa pada PKPA 2021-2022 Ia mendapatkan semangat baru Selain mendapatkan anggota dari eksekutif dan legislatif IKADIN juga kini tengah mempersiapkan gedung untuk kesekretariatan Saya terkayakinan dengan adanya peserta Dari Pemukot, dari Dewan Akan pohon di Balu Pak Pohon di Balu Jadi ini semangat baru Bagi saya sebagai Ketua Balu DPC IKADIN Data Alhamdulillah Seperti ini Jadi Kandil ini Saoreng Gedung ada yang Kasih fasilitas Alhamdulillah Jadi rekan-rekan sekalian Nanti kita akan berpukul di rekan-rekan IKADIN Saya lagi berbenar Lagi di jangka berbenar Ada jualan lain Baguslah Ketua DPP IKADIN Koril Jabar Hayun Sobri SHMH Menerangkan bahwa setiap anggota IKADIN harus memiliki mental petarung Karena IKADIN merupakan organisasi perjuangan Bahwa IKADIN khususnya anggota IKADIN Itu adalah karena IKADIN adalah organisasi perjuangan Yang tiga dia harus menjadi pejuang Dan dia harus menjadi petang Oleh sebab itu saya kutip kalimat yang disampaikan oleh itu Tidak boleh anggota IKADIN Itu sensi, baper, dan mudah Kasih Kalau anaknya mau menjadi petang Atau konsekuensi seorang petang Dia tidak boleh Berbentang Sambutannya sekaligus menutup kegiatan malam inaugurasi PKPA 2021-2022 Dan kegiatan inaugurasi pun dilanjutkan dengan pemberian penghargaan Baik dengan mengucap Alhamdulillah Pelaksanaan pendidikan profesi Avokat Yang bekerja sama IKADIN Dengan Institut Agama Islam Tasik Malaya Dengan resmi ditutup Satu, satu, dua, tiga Dapat, lahan, satu Pihak panitia dan peserta pun memberikan kesan dan pesannya Berlakulah adil Karena adil adalah lebih dekat kepada takwaan Dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah Nama tahu apa yang berpercaya Jaga paruah Avokat Jangan takut untuk tidak lulus Karena berkat kerjasama PKPA Antara IKADIN, PRADI, dan IIT Alhamdulillah Para alumni PKPA yang disegangkan oleh kami 100% lulus Dengan pembina senior kita Bapak Agus Rejasasadari Dan Bapak Ecep Nurjawa SHMH IKADIN Jaya, jaya, jaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suatu kebanggaan buat kami Bisa ikut dalam kepesertaan PKPA pada tahun ini Dan kami mewakili teman-teman peserta PKPA Kami mohon kepada Bapak-Bapak dosen yang telah membimbing kami Bapak Bumateri dan senior-senior advokat Bimbinglah kami Karena kami butuh bimbingan dari Bapak-Bapak semuanya Ketua STAI Tasikmalaya Dr. Abdul Haris MPD menyampaikan selamat kepada para peserta yang telah menyelesaikan PKPA di Institut Agama Islam Tasikmalaya Kami atas nama keluarga besar Institut Agama Islam Tasikmalaya Menyampaikan selamat dan sukses ya Sudah bisa mengikuti dan sudah bisa melaksanakan PKPA yang ketiga di kampus IIT Ataupun di kampus Institut Agama Islam Tasikmalaya Pelaksanaan PKPA di Institut Agama Islam Tasikmalaya yang bekerja sama dengan IKADIN dan PERADI ini Insya Allah kualitasnya tidak diragukan Sehingga hasilnya bisa bermanfaat Baik bagi dirinya ataupun juga untuk keluarga dan untuk juga masyarakat Ketua DPC IKADIN Tasikmalaya, Jenny Tugistan SHMH mengatakan Bahwa IKADIN akan memastikan para calon advokat baru ini memiliki kualitas dan mentalitas petarung Serta memegang teguh kode etik advokat Ia pun berharap semuanya bisa lulus di ujian profesi advokat Ya Alhamdulillah, jadi PKPA, pendidikan profesi advokat untuk IKADIN ini Supaya para advokat yang baru ini betul-betul berkualitas Dan tetap memegang kode etik advokat Jadi bersaing dengan advokat-advokat lain Jadi kami memantapkan tentang kualitas advokat Terhusus di Tasikmalaya Mental-mental advokat ini harus betul-betul hebat ya Terutama keilmuannya Kita harus betul-betul mendalami tempeng ilmu hukum Jadi pas nanti praktek di peradilan, praktek di luar peradilan Baik litigasi atau non-litigasi Para advokat yang baru ini bisa betul-betul memang andal Setelah melakukan PKPA ini, nanti peserta akan upaya Mengikuti ujian, ujian profesi advokat Mudah-mudahan semuanya bisa lulus, bisa lolos gitu ya Yang akhirnya nanti kita tinggal menunggu nanti penyumpahan Penyumpahan atau pelantikan di pengadilan tinggi Bandung Perwakilan beserta PKPA Andi Handani mengucapkan terima kasih Kepada dosen dan senior yang telah membimbing semuanya Dan ia mengharapkan setelah lulus pun masih ingin mendapatkan Bimbingan dari para seniornya Ya intinya kami sangat berterima kasih Atas bimbingan-bimbingan dari para senior-senior Yang dari Kadinan Pradi ini ya Dan ilmu yang bermanfaat itulah yang akan Yang sudah kami terima Dan selanjutnya kami ini Mengharapkan bimbingan terus dari para senior Dari Taman Sari Kota Tasik Malaya Henra Cahaya, Tasik TV mengabarkan Kami, Cahaya, Cahaya, Cahaya